Jadi yang pertama itu adalah akan keluar secara alamiah yang ada hanya pada wanita yang dikatakan dengan darah haid. Yang kedua itu adalah darah nipas. Kalau yang belum pernah mengaji ya mungkin saja belum pernah bahkan belum pernah mendengar apa itu darah istihadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teh mau bertanya darah apa saja yang keluar dari wanita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah alhamdulillah wassalatu wassalamu'ala rasulillah. Darah apa saja yang keluar dari wanita. Dari wanita ya haid atau bu. Bu kaya perintah apalah ini pas sebenarnya darah wiladah, darah istihadah. Oh udah segitu bu. Yang keluar dari darah yang keluar dari wanita mah. Yang pertama itu adalah darah haid bu. Darah haid. Apa darah haid? Darah haid itu adalah adamu' al-khariju. Darah yang keluar fi silil haidi pada masa usia haid. Berapa pada masa usia haid? Wahuwa yaitu tis'un sinina. Fa'aksara min farijil mar'ati. Yaitu darah haid itu adalah darah yang keluar pada masa haid. Yang minimalnya itu sembilan tahun. Kurang dari lima belas hari. Misalkan seorang anak perempuan. Baru juga umur sembilan tahun. Bahkan sembilan tahunnya ini dikatakan sembilan tahun kurang. Kesembilan tahunnya itu kurang lima belas hari. Tetapi menurut tahunnya itu bukan menurut tahun hitungan Syamsiyah. Tetapi menurut hitungan Komariyah. Menurut pergantian bulan. Berarti kalau pergantian bulan itu adalah tahun hijriyah. Ataupun yang dikatakan dengan tahun Islam. Seperti apa itu? Robi'ul awal, Robi'ul akhir, Jumadil awal, Jumadil akhir. Seperti itu ya tahun Islam. Nah jika seorang wanita sembilan tahun kurang dari lima belas hari sudah mengeluarkan darah. Misalkan putra ce, putra ibu gitu ya. Alitkan ya terus ngeluarkan getih. Nampil salapan tahun. Nah tegedah hari wang. Nah etatnya disebatna darah getih. Emang darah getih. Darah haid. Darah getih. Darah haid. Nah yang keluarnya itu minfarjil marati. Dari farji wanita ala sadili si hati. Yang mana keluarnya itu berarti di dalam keadaan sehat. Karena kalau bukan keluar dari keadaan sehat. Maka itu dikatakan dengan darah istihabah. Ayla li'ilatin ballil jibil latimin ghirisabilil wiladah. Yang tidak karena sakit. Akan tetapi dikarenakan tabiat alamiah. Karena tabiat alamiah. Ya memang secara alamiahnya seorang wanita biasanya yang normal itu mengeluarkan darah haidnya. Biasanya setiap bulannya. Berarti itu adalah darah yang keluar secara alamiah. Min ghirisabilil wiladah. Dan bukan dikarenakan apa itu. Serta sesudah melahirkan. Jadi yang pertama itu adalah yang keluar secara alamiah. Yang ada hanya pada wanita yang dikatakan dengan darah haid. Yang kedua itu adalah darah nipas. Apa itu adalah darah nipas? Darah nipas itu sama gak dengan darah wiladah? Berbeda. Kalau darah wiladah itu biasanya itu adalah keluar cairan. Ataupun keluar darah. Ataupun tidak darah juga kan biasanya mengeluarkan. Anak itu suka ada barang dengan ketuban geningan ya bunya. Nah itu juga sudah termasuk dengan wiladah. Ataupun keluarnya darah. Nah kalau darah wiladah itu adalah ketika anak kita keluar dari rahim kita. Mengeluarkan basah apapun itu. Maka itu dikatakan darah wiladah. Tetapi kalau darah nipas itu adalah darah yang keluar setelah kita melahirkan. Maka itu adamu al-khariju aqib al-wiladah. Yang keluar setelah melahirkan. Nah ketika anak kita itu sudah keluar. Sudah keluar. Kemudian setelah itu kita akan menyusul. Mengeluarkan darah-darah-darah-darah. Maka itu dikatakan dengan darah nipas. Seperti itu. Sehingga ada timbul pertanyaan apakah kita sesudah melahirkan yang mewajibkan kita harus mandi besar. Kalau di dalam kitab satinah itu kan ada dengan nomor kelimanya itu adalah darah wiladah. Kalau begitu apakah kita setiap sesudah melahirkan diwajibkan kita harus mandi besar. Sebetulnya tidak diwajibkan kita harus mandi besar. Jika ketika kita sudah melahirkannya itu mengeluarkan langsung darah nipas. Kecuali kalau kita sudah melahirkan anak. Keluar anak. Tidak ada itu yang namanya darah nipas bersih gitu ya. Misalkan mengeluarkan anak. Keluar darah. Beberapa mungkin satu jam dua jam kemudian. Tidak ada lagi keluar darah. Kemungkinan itu tidak ada berkelanjutan darah nipas. Maka ya harus mandi besar karena mau melakukan sholat. Tetapi kan jarang ya bu ya melahirkan yang seperti itu. Biasanya kalau rata-rata yang normal setelah kita melahirkan anak. Terus mengeluarkan darah. Ada yang sampai tiga minggu. Ada yang sampai satu bulan. Begitu kan ya. Nah itu dikatakan darah nipas. Jadi sekali lagi kalau kita sudah melahirkan. Kemudian dilanjuti oleh darah nipas. Apakah berkewajiban kita harus sesegera mungkin harus mandi besar. Tidak berkewajiban sesegera mungkin harus mandi besar. Karena kan mau mandi besarnya juga. Mau apa dah kita tidak mau sholatkan. Tidak mau ngaji. Karena kan ada lagi darah nipas. Kemudian ini yang terakhir. Yang jarang diketahui oleh ibu-ibu. Oleh para wanita yang mana belum pernah mengaji. Kalau yang belum pernah mengaji ya mungkin saja belum pernah. Bahkan belum pernah mendengar apa itu. Darah istihadah. Darah istihadah. Aydam muha. Huwa adamu al-khariju. Artinya adalah darah yang keluar. Fi ghairi ayyamil haidi. Selain pada masa haid. Selain pada masa haid. Wan nifasi. Dan juga selain pada masa nipas. Yang mana keluarnya itu bukan di dalam keadaan sehat. Nah jadi kalau misalkan kita mengeluarkan darah haid. Itu sehat mengeluarkan darah haid itu. Karena kotoran-kotoran yang mungkin saja bisa mengakibatkan penyakit. Dari wanita tersebut. Allah sengaja menghendaki mengeluarkan kotoran-kotoran darah itu. Sehingga tidak menjadi penyakit buat kita. Begitu juga dengan darah nipas. Dikeluarkan kotoran-kotoran darah tersebut. Nah berarti kalau darah istihadah apa. Itu dikatakan ada dengan darah fasad. Artinya darah-darah ruksa. Dikarenakan kemungkinan darahnya itu keluar dari wanita. Yang mana cirinya wanita tersebut itu adalah tidak sehat. Seperti itu. Nah jadi istihadah itu terbagi dua. Ada istihadah pada wanita yang sedang mengalami haid. Ada istihadah pada wanita yang sedang mengalami nipas. Tetapi tidak bisa saya jelaskan istihadah di sini. Karena panjang sekali pembahasannya. Alhamdulillah di video yang lainnya saya sudah membahas lengkap tentang istihadah di dalam haid dan juga istihadah di dalam nipas. Mungkin bagi pendengar dimanapun Pontrenpedia bisa melihat video saya. Yang khusus membahas tentang istihadah di dalam haid ataupun di dalam nipas. Jadi begitu ya Bu ya. Jadi darah itu ada darah haid, ada darah nipas, ada darah wiladah dan juga ada darah istihadah. Wallahu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax